Selamat datang di papan tutorial Kali ini kita akan membuat video tutorial Cara check out barang di Shopee Nah, bagi kalian yang ingin check out Dan kalian belum mengetahui caranya Kalian bisa simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Kalian bisa klik tanda subscribe di bawah video ini Nah, jika kalian sudah klik tanda subscribe Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Yang pertama kita buka untuk aplikasi Shopee yang kita miliki Nah, kalian bisa lihat ini adalah aplikasi Shopee yang kita miliki Di pojok atau yang atas itu ada menu pencarian Kalian tinggal cari barang yang ingin kalian beli Di sini contohnya saya akan membeli botol rapika Atau untuk isi wangi untuk setrika Kita pilih di sini yang harga Rp12.000 Nah, setelah itu kalian bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada beli sekarang Kita klik menu beli sekarang atau check out sekarang Itu kita pesan Setelah itu kalian pilih untuk jumlahnya Kita pilih untuk satu saja Setelah itu kalian klik beli sekarang Kita klik beli sekarang Otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini Nah, jika sudah keluar tampilan seperti ini Kalian bisa lihat Ini adalah detail pembayaran yang akan kita gunakan Nah, di sini kita pilih untuk metode pembayarannya Di sini saya akan menggunakan metode pembayaran Pembayaran melalui mitra atau agen Yaitu bisa lewat Indomaret atau Alfamart Kita pilih Yang untuk metode pembayaran yang melalui mitra atau agen Yang paling bawah biasanya yaitu bayar tunai mitra agen Kita pilih Nah, di sini kita akan pilih menggunakan Alfamart Setelah itu kalian klik centang saja Setelah itu kalian klik konfirmasi Nah, kalian bisa lihat ini adalah pesanan yang kita miliki Dan kita gunakan untuk gratis ongkir yang kita miliki Atau voucher gratis ongkir yang kita miliki Jika kita memiliki voucher gratis ongkir dari pihak Sobi Nah, kalian bisa lihat ini adalah kode pembayaran Kalian tinggal sodorkan Kode pembayaran ini kepada klasir Alfamart yang berjaga Dan kalian tinggal bilang Untuk melakukan transaksi pembelian di Sobi Dan kalian ajukan kode ini